Intro Terkait dengan merebaknya kabar penampakan harimau Sumatera di seputaran pintu masuk pendakian objek wisata Gunung Sibayak Kabupaten Karo Sumatera Utara yang sempat mengebohkan masyarakat. Forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Karo menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati seputaran pintu masuk objek wisata. Pendakian Gunung Sibayak Pasca adanya kabar tersebut, Forkopinda Kabupaten Karo langsung cepat tangkap mendatangi pihak UPT Tahura Bukit Barisan untuk mempertanyakan sekaligus langkah yang diambil untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara harimau Sumatera dengan masyarakat. Dimana Bupati Karo meminta kepada Dinas Kehutanan Sumut untuk segera mengeluarkan surat edaran serta imbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekati zona seputaran yang diduga area lintasan harimau Sumatera. Selain itu pihaknya juga meminta kepada Dinas Kehutanan agar membuat spandok besar berupa imbauan agar menjauhi kawasan seputaran pintu masuk objek wisata Gunung Sibayak dan menyediakan senjata khusus seperti obat bius jika sewaktu-waktu harimau Sumatera mengancam keselamatan masyarakat ataupun ternak milik masyarakat. Memang beberapa minggu terakhir ini di diadah Tahura, Kawatan Karo, ada kita lihat harimau ya dan ini telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Presiden Pemerintah Kawatan Karo, disana Prokopimda juga. Maka kami sekarang kesini untuk koordinasi bagaimana mendilanjuti atas hewan tersebut antara lain adalah supaya buat spandok karena banyak sekali masyarakat untuk berkunjung berdarmu wisata kesini. Nanti dari spandok itu mereka tahu hati-hati terhadap hewan dan supaya berjalan berdiri hutan, supaya berteman dan berkelompok. Dan sempit juga kita minta agar Dinas Kehutanan Tahura disini membuat sosialisasi ke masyarakat sekitar sini, desa-sini supaya lebih berhati-hati dan nasfada. Dan begitu juga mengenai alat-alat lengkapan lain seperti senjata yang dibuat berupa biusnya ada sehingga hutan hewan itu tidak menjadi punah. Pemerintah Kabupaten Karo menghimbau kepada masyarakat baik pengunjung maupun masyarakat sekitar agar menghindari kawasan seputaran kaki Gunung Sibayak dan juga tidak melakukan aktivitas pada malam hari. Dari Karo Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.